Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kadang-kadang dingin kadang-kadang tidak dan kompresornya juga tidak berputar ya dengan baik kompresinya juga tinggi sekarang seaman tutorial secara singkat menyebabnya apa itu dari selonet valve yang terletak di kompresor AC barang-barangnya seperti ini sobat selonet valve yang letak yang letaknya di kompresor AC ini yang membuat AC tidak dingin ya atau kadang-kadang dingin kadang-kadang tidak dan kompresornya pun kompresinya tinggi ya karena sini kemungkinan sudah mati atau sudah tidak berfungsi lagi ya caranya cukup mudah dengan membuka bagian selonet selonet ini tanpa menurunkan kompresor pada mobil tersebut ya ini sobat caranya dengan membuka sepi dan soket lalu membuang prion yang tersisa seperti ini masih menyatu di kompres di mobil kompresornya dan cukup mudah dengan peralatan seadanya jadi dia letaknya di sini ya sobat ya di lubang ini selonetnya seperti itu ya posisinya lagi di kolom mobil dan seakan mau diganti dan akan diganti selonet valve ini iya iya barang-barangnya seperti ini sobat selonet valve yang letak yang letaknya di kompresor AC ini yang membuat AC tidak dingin ya atau kadang-kadang dingin kadang-kadang tidak tidak dan kompresornya pun kompresi kompresinya tinggi ya karena sini kemungkinan sudah mati atau sudah tidak berfungsi lagi ya caranya cukup mudah dengan membuka bagian selonet selonet ini tanpa menurunkan kompresor pada mobil tersebut jadi sobat caranya dengan membuka sepi dan soket lalu membuang prion yang tersisa seperti ini masih menyatu di kompres di mobil kompresornya dan cukup mudah dengan peralatan seadanya jadi dia letaknya di sini ya sobat ya di lubang ini selonetnya seperti itu ya di posisinya lagi di kolom mobil dan seakan mau diganti dan akan diganti selonet valve ini ya sobat sudah selesai pekerjaannya peganti yang selonet valve kontrol valve pada Kia Sportet 3 2012-2013 secara saya Nyalakan AC nya dan hidupkan mesinnya ya sudah keluar hembusan dinginnya sobat ya karena kerusakannya kemungkinan besar dari selonet kontrol valve yang di kompresor AC ya tapi kalau misalkan mau lebih bagus lagi sih dan lebih dingin lagi lebih baik ganti kompresor ya kompresor AC sekitar enam sampai 5-8 5-6 jutaan tapi kalau untuk selonet valve itu harganya bervariasi ya dari harga 500.000 700.000 ada 900.000 dan ada juga yang lebih dari 1 juta harganya sobat demikianlah tutorial singkat ini terima kasih jika ada pertanyaan boleh di pertanyaan lewat channel saya atau lewat WA silahkan jangan lupa untuk like comment dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah dingin mantap mantap hemat-hemat biaya dengan pegantian selonet kontrol valve terima kasih